Welcome back to my channel, saya Adi Kali ini saya ada segmen baru Bukan metal Bukan main bus Yang penting bukan pacar Tapi ini tentang ikan gapi Kali ini saya akan ke tempat mas Taufik Mau sharing-sharing tentang ikan Katanya beliau ini adalah spesialis bluegrass Dan katanya juga Dia saling menang untuk bluegrass nya itu sendiri Oke langsung aja kita menuju rumahnya Check it out Jadi sekarang kita mampir di Minifarm nya mas Taufik Mas terbagi wajar mas Mitos mitos Itu mah biasa aja Jadi koleksi ikan disini apa aja ya mas Kalau koleksi sih kebetulan Bukannya kita spesialis ya Kita bukan spesialis ini ya Kita kebetulan Ini yang ada disini cuma dua jenis Yaitu Black Moscow sama bluegrass Kebetulan itu aja sih dua Kalau meliharnya dari awal memang bluegrass Atau ada yang lain? Kalau dari awal Dari awal main gapi maksudnya atau gimana nih mas? Dari awal main gapi Kalau dari awal main gapi Kita jenisnya juga bervariasi Kayak pemula-pemula gimana gitu kan Sampai sekarang juga masih pemula mas Ketauannya jahat mas Udah maksudnya kita dari awal itu Kita jenisnya itu ya Kayak Mohon maaf Kita juga piaranya dulu juga solid Kayak misalkan Albino full platinum Kita pernah keliara Terus Mosaik Kita pernah keliara Cuman Gak cocok mungkin Jadi matilah di tempat kita ini Begitulah Jadi Main gapi udah berapa lama? Kalau untuk main gapi sih Kita baru dua tahun mas Dua tahun? Iya Kenapa jatuh ceritanya sama bluegrass? Kalau menurut saya pribadi nih ya Bukan menurut kawan-kawan yang lain ya Kita ini pribadi nih Untuk bluegrass itu jenis yang menurut saya Sulit lah untuk ditaklukkan Karena Kita Disini Kita Mencari coraknya Terus nicknya Kita mencari Foamnya lagi kan Itu Complete lah masalah disitu Karena kan bluegrass ini Kita tahu sendirilah Dia Keluarnya ada tiga Ada Yang pertama itu Bluegrass itu sendiri Yang kedua Redgrass Yang ketiganya itu Blau Nah itulah Jadi Ribet lah Saya Menurut saya Pribadi Jadi senangnya main corak ya? Enggak juga sih mas Kita solid juga senang mas Kebetulan yang hidup di tempat kita Cuma dua jenis ya kan? Black Moscow sama Bluegrass tadi Bluegrass Oke Ini Bluegrass nya udah pernah menang juara ya? Kalau untuk Contes-kontes lokal sama kontes-kontes yang Yang Istilahnya Antara Apa ya? Tartar provinsi ya? Hmm Kayak di Contes di Daerah Hulusumai Daerah Banjarmasin Kita udah pernah Alhamdulillah Udah pernah juara lah Meskipun belum ada champion Ya Tapi kita juara Tapi nggak bohong kan? Iya Tialanya mana tialanya? Oke Tialanya Oke Nanti kita lihat dah Apa? Lihat-lihat BG-BG nya? Boleh Boleh Silahkan Silahkan Sangat dipersilahkan Ini Pem sederhana aja sih Sebenarnya Nggak Apa ya? Ya ini kotor lah Setelahnya Pem kita ini Tapi kotor kan ikannya hidup semua mas? Itu karena Yang punya nya males mas Hehehe Ayo duduk dulu kita Di sini Pem nya sempit Karena Rumah nya juga Sempit Iya sempit Tapi kok Ya ikannya mahal-mahal kan? Nggak lah Nggak lah Apa mitosnya mas? Mitos aja Ini di sini jumlahnya ada berapa tank mas? Kalau tank yang aktif Kebetulan kita baru 21 21 Iya Itu aktif cuman Yang isinya ada ikannya ya Cuma sekitar 10 aja lah Karena Habis seleksi alam juga Hehehe Kena corona ya? Kena corona ya? Iya corona nih Oh ikannya ikut corona juga Hehehe Jadi itu Airnya kok kayak kuning-kuning gitu mas? Ada apa itu? Ada resep apa itu? Oh kalau Untuk airnya ini jadi kuning Kebetulan kita menggunakan Karena ini lagi musim Bukan musim corona ya Musim hujan Kadang musim panas ya kan? Apa? Pancaroba lah Kalau orang bilang Ikan itu Rentan lah Gapi itu rentan dengan perubahan suhu Jadi karena kita mainnya di tank kecil Itu dia suhu di tank ini sering berubah-ubah Nah untuk mensiasati agar ikannya nggak mati Walaupun ada yang mati Tapi setidaknya nggak mati semua Mas Do Yang lagi nonton Itu saya mensiasatinya pakai ketapang Ketapa? Iya ketapangnya dikeringkan dulu lah Kayak resep-resep kawan-kawan yang di cupang Nah dia sama kayak gitu Kebetulan saya pakai yang resep kawan-kawan dari cupang juga Jadi itu pakai garam? Kalau untuk garam itu nggak Karena itu kalau usahaan saya Kalau itu pemberian garam bolehlah ditambahkan Tapi untuk yang di tank ini Dia nggak pakai garam Saya nggak pakai Tapi kalau yang di tank yang sebelah sini Dia pakai garam Tapi dia nggak pakai ketapang Ada beberapa tank aja yang pakai ketapang Jadi Mas pernah nggak sih Kayak pakai probiotik gitu Dulu pernah coba Cuman Saya nggak bisa bilang Karena efeknya belum ngerasain Jadi kita nggak bisa komentar Jadi pernah coba Cuman efeknya itu belum terasa di kita Karena pemakaiannya singkat Jadi nggak terasa lah Belum ada Jadi untuk sistem filtrasinya pakai apa? Filtrasi kebetulan Dulu saya pakai ini Dulu saya pakai ini Ini kebetulan kita lagi pilih-pilih ikan ya Ini ada Ini dulunya filter Kita pakai batu Sama busa Diangkat aja Mas Oh diangkat aja Iya Tapi jangan diminum Guasaan Guasaan Jadi ini kebetulan udah ada airnya ya Jadi kalau misalkan Kita main kayak gini tuh Saya kasih disini batu Busa batu Kayak gitu Batunya Kita kebetulan batu hias aja sih Yang ada di toko-toko batu hias lah Batu alam ya Yang lebih Lebih murah juga Lebih mudah didapat Daripada kita yang pakai batu zeolit Mungkin lebih mahal Kalau ini lebih murah kita dapatnya Lebih murah kalau tahu tempatnya Itu juga beda-beda Tenggantung tempat masing-masing Jadi sekarang ini pakai jenis UG ya Ya kebetulan kita ada dapat Dari dulu cita-cita saya itu Bikin tank ada UG nya Mas Jadi karena kebetulan kita baru nambah tank juga Kita coba pakai Masih konsepnya sih sebenarnya sama Pak pakai dia tetap pakai cup Cuman cupnya ini lebih besar Jadi agak penuh dia Jadi konsepnya itu Konsepnya ini jadi kayak Semi-undergravel Kawan-kawan bilang sih kayak gitu Cuman yang ini tuh bisa diangkat Karena dia pakai cup juga Cup kayak gini Cuman jadi saya panjang Dan ada cocok bebeknya Dulu tuh gak ada Cita-cita saya dari dulu sih sebenarnya ini Pakai kayak gini Dari 2 tahun yang lalu Mas Cuman Kebetulan uangnya belum ada kan Jadi kita pakai cupnya Jadi berasa banget ya pakai cocok bebek Ketimbang yang Apa sih Tipa di lubang yang bawahnya Tapi cuma lurus gak pakai belok gitu Ya Kalau menurut saya itu lebih Penyaringannya lebih efisien sih Karena untuk lombang airnya itu dia diarahkan Sebenarnya gak perlu Jika